Pemirsa, kalau anda posesif sama pasangan, jangan. Tapi kalau posesif sama kita, boleh. Karena kita masih bakal seru-seruan di WIB Waktu Indonesia Bercanda. Dan kita ini masih kedatangan Mahmud, Mama Muda yang baru aja nih. Melahirkan seorang putra yang sangat ganteng sekali. Dia sekala bumi ya. Ayu, dia punya masalah soal posesif? Ini sih, Ca, aku pengen nanya. Kalau misalnya posesif tuh ada manfaatnya nggak sih? Karena kan yang kita tahu kan identik dengan negatif kan. Yuk, nanya boleh tapi jangan ngarepin jawabannya ya. Apapun di dunia ini pasti ada manfaatnya. Termasuk posesif. Bener, Ayu mengatakan kecenderungan kita menganggap posesif tuh berkaitan dengan hal yang negatif. Selalu merugikan, selalu dianggap tidak penting dan mengganggu. Tapi begini, manfaat posesif jelas ada. Oke, apa tuh Pak? Manfaat pertama dari posesif, sebelum yang kedua ya, karena yang kedua nggak ada. Posesif tuh manfaatnya adalah untuk menjaga supaya orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi itu aman. Tidak hilang, dan baik-baik saja. Itu manfaat dari posesif. Kok bener sih jawabannya? Loh, saya tuh mana pernah salah sih? Weh. Kering sih. Anda berharap lucu? Oke. Oke, saya kasih yang lucu. Janji ya, Pak ya, janji ya. Ini loh repotnya. Lah, begitu jawabannya bener, kita kayak, Hah? Ini apaan? Berasa aneh, Bapak, kalau jawaban bener, Pak. Kan WIB kan waktu Indonesia bercanda, bukan waktu Indonesia bener, Pak. Pak, yang penting lucu, nggak usah ada manfaatnya, nggak apa-apa. Enggak dong, tetap ada manfaatnya. Itu tadi jawaban bener. Sekarang jawabannya lucu banget. Jadi coba. Janji loh. Gimana, Pak? Next? Oh, next aja udah lucu. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Oke, berarti itu manfaatnya. Betul, betul. Tapi yang perlu Anda ketahui, ya. Jadi possessive itu manfaatnya adalah untuk menjaga orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, biar aman, biar hilang. Oke. Tapi itu kalau untuk menjaga orang, ya. Iya. Kalau untuk menjaga keamanan lingkungan atau kampung, bukan possessive. Apa, Pak? Posscurity. Itu yang dibutuhkan. Sebentar. Posshansip, Pak. Posshansip. Kalau mau pelesetannya enak, possessive ke posshansip, ya. Wah, ini possessive posshansip, ya. Ini anak pelesetannya kemana, ya. Begini, begini. Anda harus tahu kenapa saya menggunakan kata-kata posshansip, bukan posshansip. Karena posshansip sudah dipakai bedu di depan tadi, maksud saya tanya. Saya nggak tahu, Pak. Saya kan harus kiri hati. Ya, sebentar. Ini tuh kok ngelucu. Janjiannya kok kasar, ya. Dan itu kalau dijaga keamanan kampung, posshansip. Kalau yang dijaga itu keamanan dan kesehatan anak, terutama Balita, itu bukan possessive, bukan posshansip, tapi posshansip. Tapi pastikan bahwa vaksin yang digunakan, itu bukan vaksin yang palsu. Vaksin itu possessive. Vaksin possessive? Betul, supaya tetap ada, aman, dan tidak hilang dari kita. Oh, berarti kalau ada orang ketiga itu ibaratnya sama aja kayak penyakit yang bikin sakit. Virus itu. Yang berhubungan dua orang gitu ya? Betul. Makanya dalam sebuah hubungan itu perlu vaksin supaya keduanya bisa kebal terhadap cobaan-cobaan yang datang dari luar. Oh. Ya, ya, ya. Nah, tapi gini, kalau misalkan kayak ayo dia, wajahnya seperti kayak menyaksikan ke kepandayan dan tutur kata yang keluar dari bibir calon. Oh, wacah. Kamu tenang aja. Karena segala sesuatu itu bisa dibuktikan melalui sains ya. Yes. Seperti sekarang nih, calon itu memiliki satu percobaan yang sangat mendasar sekali. Jadi kalau possessive itu ternyata bisa dibuktikan loh melalui percobaan ilmiah. Ya, sekarang saatnya kita masuk ke... Scientivation! Kita akan melakukan scientivation yang berkaitan dengan possessive. Ternyata... Ini kita gunakan standar keamanan. Ayu, emang kamu mau foto apa? Ini pakainya di mata untuk pelindung supaya kalau nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan tidak masalah. Iya. Kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dong. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, kan masalah. Bapak, ini mana sih? Saya nggak kelihatan loh kalau alangan garis ijo. Lihatnya gini, jangan lunduk. Oke, jadi ternyata yang namanya possessive itu bisa dipraktekan ya, bisa dibuktikan dengan praktekan. Ada reaksi kimianya ternyata ya? Ada, ini berdasarkan penelitian sebuah makhluk hidup yang semacam serangga berjenis laba-laba. Ada namanya black widow. Oke. Itu adalah laba-laba yang sangat beracun. Tapi dia bukan keong. Yang dibutuhkan di sini, semua sudah kita siapkan. Di sini ada mikroskop. Mikroskop ini untuk melihat supaya misoon ini kelihatan besar. Satu, ini bukan misoon. Dua, taruhnya di sini, bukan di bawah. Laba-laba black widow jantan ternyata sangat possessive. Ini akan kita buktikan di scientific vision ini. Oke, jadi ini adalah datanya mengenai yang akan kita praktekan hari ini. Maaf, maaf, mau tunggu Pak. Black widow jantan. Jantan. Widow kan artinya jantan. Nah begini, black widow adalah nama sejenis laba-laba. Itu memang namanya dia black widow. Karena yang menjadi ratunya adalah betina. Oh ini. Nah kalau kita lihat seperti ini. Dan ini sudah kita siapkan ada di dalam bak hitam ini. Ada di sini, Pak. Jangan-jangan di dekat sih. Nanti dia mendekat sendiri kok. Loh, loh. Ini sangat beracun. Karena kalau Anda tergigit black widow ini. Itu pertama akan mengeluarkan suara. Waduh. Hati-hati, Pak. Bahaya, Pak. Makanya ini kita pakai peralatan seperti ini. Masihnya yang seram dong, yang seram. Bisanya membunuh ya, Pak. He? Bisanya itu membunuh. Makan juga bisa. Minum bisa mencari. Bisa-bisa itu. Bisanya, iya. Beracun. Ini pegangnya juga harus hati-hati. Gak boleh sembarangan gini. Itu tadi itu. Hati-hati dong. Bisa ngasih contoh. Oh iya. Nih. Itu bisanya banyak amat, Pak. Oh ini bukan dari satu laba-laba. Berapa? Dua. Jadi racun ini efeknya kenapa ini berbahaya? Karena kalau dia bercampur dengan darah. Iya. Dia nyampur. Efeknya, Pak. Efeknya. Efeknya darah. Ini kalau nyampur amat darah juga pasti nyampur. Kekentalan darah ini jadi meningkat. Jadi darah-peraih darah-darah jadi terhambat. Nah ini nih. Ini bisa dari sapi. Itu sutra-nya. Pak. 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 Ada, saya sebutkan ini benang sutra. Apaan sebenarnya? Benang sutra yang ter... Buat, eh jangan ditarik. Nanti jadi panjang. Jadi ini sutra ini harus pas ukurannya. Karena makanan itu kita timbang pakai neraca ini. Ini kita harus pas. Karena timbangannya. Ini gak boleh lebih, gak boleh kurang. Oh, berarti ini sangat penting sekali. Sebentar, ini ada... Nah ini pas ini. Pas apaan gitu? Berarti dulu lah. Oh iya. Nah ini biar pas dikanjil aja ya. Ah ini pas. Ah ini udah pas. Bapak mau ngapain sih? Ini percobaannya. Kita ngomong-ngomongin percobaan soal posesif. Ini udah ada benang ulat sutra. Di sebelahnya, ayo ada apa? Ada apa-apa? Ada apa-apa? Black Widow. Black Widow. Ada mikroskop, ada bisa-nya. Nah sekarang prakteknya gimana? Nah ini benar. Saya kasih tahu bahwa jaringnya laba-laba Black Widow itu lembutnya seperti sutra ini. Oke. Nah, Black Widow jantan ini, itu saking posesifnya, biasanya rumah dari Black Widow yang betina, itu dia rusak. Supaya apa? Jaringnya supaya pejantan yang lain tidak bisa mendekati itu. Jadi dia posesif sekali. Kita akan buktikan bagaimana posesifnya nanti Black Widow yang jantan akan berusak jaring yang terbuat seperti sutra. Oke ya, udah langsung, Cak. Gimana, Cak? Atau pelan-pelan. Kita butuh. Untuk medakan Black Widow jantan betina itu tadi gimana? Ah, begini. Dilihat KTP-nya ya? Oh, KTP. Mereka nggak punya KTP. Pasport kadang-kadang nggak dibawa. KTP aja nggak punya, panggung apa lagi? Supaya kita tahu Black Widow ini jantan atau betina, Misalnya kita ini, ini adalah Black Widow anggaplah betina. Untuk memastikan dia betina atau tidak, kita taruh di sebelahnya Black Widow jantan. Itu reaksinya akan menunjukkan bahwa dia betina atau jantan, ketahuan. Bahwa kita tahunya jantan yang kita bawa dari mana? Nah, dari tahunya kita jantan ini yang kita bawa, kita harus dekatkan jantan ini ke Black Widow betina. Reaksinya akan kelihatan bahwa itu Black Widow. Kalau dua-duanya sama-sama kita nggak tahu nih? Nah, kita nggak, ya masalah, kan mereka pasti tahu kok masing-masing. Ya udah, yuk praktik aja yuk. Oh iya nggak boleh, nggak boleh. Oke, ya udah, kita praktik gini, gimana caranya yang bisa tahu nih, mengenai posesif, posesif. Sekali lagi, mengingat beracunnya Black Widow ini, kita harus datang, tolong ditarik agak kencang. Oh, harus kencang. Agak kencang, tapi jangan terlalu kencang ya. Maksudnya jangan sampai putus. Iya, iya, baik, baik. Oh, dililit, ngaruh ya? Nggak, nggak ngaruh, cuma biar ada kerjaan aja. Sekarang hati-hati. Ini, pelan-pelan, tolong diperuntungkan baik-baik, saya akan mengambil Black Widow yang ada di dalam kota. Oke. Hati-hati, Pak, nih, nggak bercanda nih, Pak. Ini mengingat sangat berbahayanya ini. Beracun beneran soalnya, Pak. Nyari apa, Pak? Nyari pintunya sebelah masing. Di depan, di depan. Apa, Pak? Nah, ini rapet. Memang kalau nggak rapet, takutnya dia lepas. Bahaya. Hati-hati, Pak, locet, Pak. Kosong, kosong. Iya. Loh? Kok kosong, Cak? Waduh, ada, Pak. Waduh, Black Widow-nya lepas ini. Apa, Pak? Apa, 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 apa? Waduh, waduh. Pak. Dimana, nih, dimana? Coba, coba, dicari. Pak, yang bener, dong, Pak, dimana itu? Ada nggak itu di situ? Tadi di situ, nggak tahu kemana. Yang bener, dimana, dong. Tahu kita dihitung. Jangan sampai. Bahaya, lo, ditolak. Pak, yang bener, Pak. Pak, mau kemarin, dong. Gimana, dong, gimana, dong? Kenapa, Pak? Takut. 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 Takut, Pak, kemana, nih, Pak? Kenapa, kenapa? 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 Bahaya, ya, ya. Bahaya, sampai kita bikin dulu. Ini, Pak, apa, scientific vision ini bisa kita lakukan kalau Black Widow-nya ketemu. Pak, Pak, saya izin, Pak. Saya takut, Pak. Taut di sengat, Pak. Terus? Terus, teman, ya, Pak. Saya mau pulang aja, Pak. Belum selesai. Jangan, buah, Nus. Belum selesai. Belum selesai. Lagi yang di rumah juga, saya masih punya yang Widow-7 masih ada. Widow, Widow, Widow. Widow, 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 Widow. Widow, Widow, Dendela, itu, Widow, Dendela. Padah, ini, tenang aja. Terus, karena nanti kita masih akan bahas, tetap di WIB. Waktu Indonesia berjanda! Simak baik-baik. Simak baik-baik. Jawab pertanyaan yang saya berikan. Iya. Apa itu posesif? Bubah! Aduh, yuk, Bubah. Aduh. Aduh, nyawa-nyawa. Jawa!